Halo selamat sore sahabat semuanya dimanapun berada Oke di video kali ini saya berada di kawasan Cangguh Bali Hari ini kembali lagi kita update situasi terbaru yang ada di kawasan Cangguh Dan saat ini saya tepat berada di jalan raya pantai batu bolong Dan di depan ini adalah pertigaan antara jalan raya pantai batu bolong dan jalan nelayan Seperti yang teman-teman lihat hari ini situasinya cukup rame sekali Dan cuacanya cukup cerah banget hari ini Oke teman-teman ikuti terus videonya Dan jangan lupa sambil ditekan tombol like dan subscribe-nya Dan di depan ini adalah salah satu restoran yang ada di kawasan Cangguh Setiap hari di tempat ini cukup rame sekali dengan wisatawan mancanegara Oke kita lanjut menuju ke gang kecil Salah satu gang yang biasanya disini cukup rame sekali dengan para bule guys Dan nama gangnya adalah gang nyepih ini dia Di dalam gang ini terdapat villa-villa dan juga restoran Biasanya disini cukup rame dengan bule-bule yang berjalan kaki Kebanyakan bule-nya disini banyak yang mengerti atau tahu dengan jalan-jalan kecil yang ada di kawasan Cangguh guys Jadi kalau kita lewat di gang-gang kecil yang ada di kawasan Cangguh Pasti kita akan bertemu dengan bule-bule yang berjalan kaki guys Karena kebanyakan bule-nya disini tahu dengan jalan-jalan tikus yang ada di kawasan ini Nah di depan di sebelah sisi kanannya ini adalah salah satu restoran yang ada di gang ini guys Sedangkan di sebelah sisi kirinya ini adalah salah satu villa yang ada di gang ini Ini dia penampakan dari restoran yang ada di jalan atau gang nyepih Oke kita lanjut lagi Di depan terlihat ada bule yang baru selesai belanja atau shopping guys Biasanya disini cukup rame sekali dengan bule-bule yang berjalan kaki Namun untuk hari ini cukup lumayan sepi hanya satu dua yang terlihat disini Nah di depan ini adalah jalan raya atau jalan utama yang arah ke pantai batu bolong Cangguh guys Jadi ini gangnya dari jalan mondok catu tembusnya ke jalan raya pantai batu bolong Disini setiap harinya tidak pernah sepi dengan bule-bule yang berjalan kaki ataupun yang menaiki sepeda motor guys Karena disini memang adalah salah satu tempat yang cukup padat sekali dengan para wisatawan mancanegara Makanya di daosan catu ini dikenal juga dengan kakuk bule karena cukup banyak sekali bule-nya Makanya bangunan-bangunan yang ada disini lebih dominan ke vila, hotel dan juga restoran guys Oke kita lanjut lagi dan ini saya tidak pakai motor guys Ini jalan kaki karena lebih enak jalan kaki Karena kalau naik motor kita harus agak pelan-pelan Jadi lebih enak jalan kaki aja biar kayak bule-bule guys Ya kita memang agak asing disini karena yang ada di jalanan disini kebanyakan bule guys Jadi kita yang berasa jadi bule disini Oke teman-teman semuanya ikuti terus videonya Dan buat teman-teman yang baru gabung disini atau baru menemukan channel ini Saya ucapkan selamat bergabung di Adel 17 Dan jangan lupa sambil di tekan tombol like dan subscribe-nya Kita orang lokal disini terlihat agak sedikit asing guys Karena yang banyak di jalanan yang berlalu lalang di kawasan canggung Kebanyakan wisatawan mancanegara atau para bule Dan ojek online disini juga cukup rame sekali Jadi buat teman-teman yang liburan ke kawasan canggung Tidak usah khawatir mau kemana-mana Karena di kawasan canggung cukup rame sekali dengan ojek online Jadi teman-teman tinggal order saja mau kemana saja cukup gampang sekali Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!